Selanjutnya, di sini ada definisi kontrol dan kontrol organisasi. Kontrol adalah tindakan yang menyesuaikan operasional dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dasarnya adalah informasi di tangan manajer. Sedangkan kontrol organisasi adalah proses sistematis dalam mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan pengharapan yang telah dibangun dalam rencana, target, dan standar kinerja. Dan dapat disimpulkan, untuk mengontrol organisasi secara efektif, mengharuskan adanya informasi tentang standar kinerja dan kinerja yang sebenarnya, serta tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penimpangan-penimpangan yang terjadi. Ya, Saudari Umi, di sini ada pengertian mengenai kontrol organisasi. Memang merupakan tindakan, tindakan yang terus-menerus dilakukan untuk penyesuaian. Jadi ada operasional dan rencana, ini bagaimana supaya sesuai. Ada standar bagaimana disesuaikan dengan operasional. Jadi standar sudah dibuat sebelumnya ya. Kemudian ada informasi yang dikelola oleh para manajer. Nah ini kontrol ini adalah merupakan tindakan bagaimana menyesuaikan operasional dengan standar yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya. Ada pun kontrol organisasi adalah proses sistematis ya. Dalam mengatur aktivitas organisasi supaya tetap konsisten dengan harapan yang telah dibangun dalam rencana target standar kinerja ya. Ada tujuan, ada visi, ada misi organisasi, ada rencana target standar ya. Ini harus dicapai melalui operasional organisasi atau perusahaan. Nah pihak manajer melakukan pengendalian, pengawasan ya atau kontrol organisasi supaya tetap mengacu kepada rencana visi, misi sebelumnya ya. Ini merupakan proses sistematis ya yang selalu ada di dalam setiap organisasi. Baik organisasi skala kecil, menengah, atau besar ya. Selalu ada pengendalian atau kontrol organisasi. Kemudian untuk mengontrol organisasi serefektif maka harus ada informasi tentang standar kerja ya dan kinerja yang sebenarnya. Jadi bagaimana standar kinerja, bagaimana pencapaian kinerja. Dan tidakkan-tidakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki beragam penyimpangan ya. Jadi selalu ada penyimpangan, ada ketidaksesuaian. Ini harus dikendalikan, dikembalikan ke jalan yang benar ya. Umi ya, silakan dilanjutkan. Baik Pak. Selanjutnya terdapat teori kontrol modern. Teori kontrol modern ini fokus kepada mekanisme untuk mengontrol perilaku agar kepentingan diri sendiri dapat diminimalkan dan kepentingan kepada organisasi dapat dikembangkan oleh aktivitas-aktivitas di dalam dan dilaksanakan atas nama organisasi. Konsep kontrol ini juga dapat diaplikasikan kepada individu, unit, atau organisasi dan dapat diaplikasikan kepada ketiganya. Di sini juga terdapat tiga teori kontrol modern. Yaitu yang pertama, model kontrol sibernetika. Yang kedua, teori agensi. Dan yang ketiga, teori pasar, birokrasi, dan plan. Pada ketiga teori ini akan dijelaskan satu persatu. Saudara Yumi, di sini ada teori kontrol modern. Fokusnya ternyata kepada mekanisme untuk mengendalikan, mengontrol perilaku supaya kepentingan diri sendiri dapat diminimalkan dan kepentingan kepada organisasi dapat dikembangkan. Oleh sebab itu di sini aktivitas di dalam dan dilaksanakan atas nama organisasi. Jadi fokusnya kepada organisasi, bukan kepada kepentingan pribadi. Dan ini dapat diaplikasikan untuk setiap sumber daya manusia atau individu, setiap unit, atau organisasi secara keseluruhan. Dan bisa serentak diaplikasikan untuk ketiganya. Silahkan dilanjutkan. Baik Pak. Selanjutnya ada model kontrol sibernetika. Model kontrol sibernetika ini yaitu teori yang melihat pelaksanaan evaluasi dan feedback atau tanggapan. Dalam membangun model sibernetika ini, harus memperhatikan pada hubungan antara tujuan dan tindakan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mempersiapkan target atau standar perilaku yang dapat diterima perilaku dalam hubungannya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Hal ini juga diikuti oleh pengukuran dan pengawasan kepada target dan standar yang telah dicapai dan kemudian memberikan feedback. Feedback ini berdasarkan kepada perbandingan antara tindakan aktual dan standar yang diberlakukan. Juga ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya. Sudari Umi, yang pertama model kontrol sibernetika. Di sini yang fokusnya antara lain bagaimana memperhatikan hubungan antara tujuan dan tindakan. Tujuannya seperti apa? Harus terperinci. Kemudian tindakannya bagaimana? Ini harus sesuai, harus dikendalikan dalam kesesuaian. Diusahakan seminimal mungkin penyimpangan. Kalau bisa nol penyimpangannya. Kemudian hal ini diperlukan untuk mempersiapkan target atau standar perilaku. Tentu saja yang dapat diterima perilaku dalam hubungannya untuk mencapai tujuan. Jadi tujuannya apa? Kemudian tindakannya apa? Ini harus selalu seiring dan sejalan. Harus selalu searah. Fokus. Tidak boleh ada penyimpangan atau seminimal mungkin. Dan ini harus ada pengukuran, ada pengawasan. Terutama menyengkut target dan standar yang telah dicapai. Kemudian ada perbaikan, ada feedback. Ada koreksi. Apakah penyimpangannya terlalu besar atau bisa ditolelir misalnya. Penyimpangan ini harus segala dikendalikan supaya pada periode berikutnya, periode produksi misalnya bisa seminimal mungkin terjadinya penyimpangan. Organisasi bisa berjalan lebih baik. Dan saja pencapaian tujuan, visi-visi bisa lebih mudah lagi. Silakan dilanjutkan. Baik Pak. Selanjutnya ada cara untuk menyesuaikan target dengan tujuan. Yang pertama itu ada kontrol output. Kontrol output atau hasil keluaran fokus kepada hasil dari aktivitas kerja dan tergantung juga dari pengukuran hasil yang telah dicapai. Kontrol output ini dapat dibangun baik dalam level tugas individu maupun dalam level tugas sebelum kerja. Contoh kontrol output ini, individu ini yaitu sistem harga rata-rata perpotong. Dalam sistem harga rata-rata perpotong ini, pekerja akan dibayar berdasarkan jumlah produk yang dihasilkannya. Dalam periode waktu tertentu. Untuk menjaga kualitasnya, maka dihitung pula jumlah produk yang dianggap mengalami kerusakan atau reject. Yang kedua ada kontrol perilaku. Ketika output yang dihasilkan tidak mudah untuk diukur, tingkat kebar hasilannya, seperti kegiatan pengajaran dan pelayangan pelanggan, maka kontrol perilaku ini menjadi sesuatu pegangan yang dapat digunakan. Kontrol perilaku ini berdasarkan pengetahuan untuk mengetahui perilaku yang dihasilkan dari tingkat perlaksanaan yang diinginkan. Contohnya itu dalam proses pengajaran, dalam pengevaluasiannya, proses pengajaran menggunakan bagaimana seorang mendemonstrasikan pengetahuannya dan mengantusiasan sebagai indikator. Ya, Saudari Umi, di sini ada cara untuk menyesuaikan target dengan tujuan. Jadi di sini ada kontrol output, ada kontrol perilaku. Yang menyakut kontrol output di sini bagaimana hasil keluaran. Dan tentu saja fokusnya kepada hasil dari aktivitas kerja yang tergantung pada pengukuran hasil yang sudah dicapai. Jadi ada pengukuran untuk hasil yang telah dicapai. Kemudian kontrol output ini seperti yang sudah Anda jelaskan dapat dibangun baik pada level individu setiap pegawai atau karyawan setiap SDM maupun level tugas grup kerja atau unit. Dan ini sudah ada contoh yang jelas bagaimana kontrol output individu misalnya sistem harga rata-rata perpotong. Jadi berapa seorang pegawai misalnya dalam perusahaan konveksi dibayar untuk perpotong pakaian yang dihasilkannya. Jadi ada dalam sistem harga rata-rata perpotong. Di sini pekerja dibayar berdasarkan jumlah produk yang dihasilkannya dalam periode waktu tertentu. Dalam satu hari kerja berapa potong? Misalnya dari satu jam berapa potong? Kemudian ini tentu saja tidak sembarangan tidak hanya mengacu kepada kuantitas. Bagaimana kualitasnya? Nah di sini makanya diperhitungkan juga jumlah produk yang cacat atau rusak atau reject. Jadi kalaupun dia secara kuantitas produktivitasnya tinggi perpotongnya banyak yang dihasilkan tapi banyak yang cacat banyak yang rusak tentu saja ini juga akan menjadi bahan evaluasi. Jadi tadi ada aspek kualitas yang harus diperhitungkan. Kemudian kontrol perilaku bagaimana? Nah ini dihasilkan tidak mudah untuk diukur tingkat keberhasilannya. Jadi seperti dosen mengajar bagaimana cara mengawasinya. Kemudian kepuasan pelanggan bagaimana mengukurnya? Bedakan dengan pekerja yang menghasilkan barang unitnya berapa kan bisa ditung. Ini makanya dibuat kontrol perilaku. Jadi ini menjadi pegangan bagi perusahaan atau bagi misalnya perguruan tinggi atau perusahaan yang menghasilkan jasa. Jadi di sini kontrol perilaku ini berdasarkan pengetahuan untuk mengatakan perilaku yang dihasilkan dari tingkat pelaksanaan yang diinginkan. Nah jadi bagaimana kepuasan dari konsumen, kepuasan dari pelanggan, kepuasan mahasiswa terhadap sistem pembelajaran, terhadap cara dosen mengajar misalnya. Kepuasan peserta pelatihan terhadap materi atau bagaimana pelatih-pelatihnya menunjukkan kinerjanya. Sudah diberikan contoh di sini bagaimana dalam proses pengajaran, evaluasi, kemudian pengajaran menggunakan bagaimana seorang mendemonstrasikan pengetahuannya dan keantusiasan peserta sebagai indikator. Jadi bagaimana pengajarnya, bagaimana cara mendemonstrasikannya, performanya, kemudian bagaimana antusiasmenya. Jadi begitu semangatnya bagaimana di dalam menunjukkan kepiawainya di dalam memberikan pengajaran pelatihan atau pelatihan. Juga bagi pelayanan konsumen, bagaimana dia melayani konsumen, juga untuk jasa-jasa lainnya. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada masalah yang merusak desain dan implementasi dari pelaksanaan sistem evaluasi. Yang pertama itu ada ambiguitas atau sikap ragu-ragu. Ambiguitas ini menyebabkan beberapa aktivitas organisasi kesulitan untuk menggunakan ukuran perilaku atau ukuran output. Contohnya itu kreativitas dan inovasi. Yang kedua itu ada tendensi mereka untuk bereaksi secara negatif, terutama dari orang-orang yang menjadi subjek untuk mengontrol. Ada kecenderungan misalnya untuk mencari cara untuk memuaskan tuntutan dari sistem tanpa memuaskan maksudnya. Subjek dari kontrol dapat sampai pada keadaan ini dengan memfokuskan hanya pada apa yang diukurkan dan mengabaikan tujuan yang digariskan oleh sistem ukuran. Selanjutnya juga ada dua tipe informasi yang sesuai sebagai feedback dalam level organisasi sebagai sistem kontrol. Yang pertama itu informasi dari level kontrol organisasi yang dihasilkan oleh proses evaluasi secara terus-menerus di level unit dan level individu. yang kedua tipe informasi dari level kontrol organisasi yang datang dari lingkungan. Ya, Saudari Umi, di sini ada masalah yang dapat merusak desain dan implementasi dari pelaksanaan sistem evaluasi. Yang pertama ambiguitas atau ragu-ragu. Ini menyebabkan aktivitas organisasi kesulitan dalam menggunakan ukuran perilaku atau ukuran output. Jelas kreativitas dan inovasi ini sulit pengukurannya bagaimana orang kreatif bagaimana orang inovasi orang yang rajin berinovasi apa pengukurannya bagaimana kriterianya parameternya dan sebagainya. Ini bisa menimbulkan ambiguitas jadi organisasi mengalami kesulitan. Kemudian tendensi mereka untuk bereaksi secara negatif terutama dari orang-orang yang menjadi subyek untuk mengontrol jelas jadi tidak mudah. Jadi ada orang-orang atau kelompok tertentu yang bereaksi secara negatif kurang respons terhadap tujuan untuk apa dilakukan kontrol. Kemudian ada kecenderungan misalnya mencari cara untuk memuaskan tutupan dari sistem tanpa memuaskan maksudnya. Kemudian juga berikutnya adalah bagaimana memfokuskan hanya pada apa yang diukurnya dan mengabaikan tujuan yang digariskan oleh sistem ukuran. Ini masalah di dalam pelaksanaan evaluasi. Kemudian dijelaskan pula tadi oleh UMI yaitu dua tipe informasi yang sesuai sebagai feedback dalam level organisasi sebagai sistem kontrol. Yang pertama informasi dari level kontrol organisasi yang dihasilkan oleh proses evaluasi secara terus menerus di level unit dan level individu. Jadi di sini ada proses evaluasi yang terus menerus. Kemudian tipe informasi dari level kontrol organisasi yang datang dari lingkungan. Ini dua tipe informasi. silahkan dilanjutkan. Selanjutnya ada teori agensi. Teori agensi ini yang memfokuskan kepada hubungan antara pemilik dan manajer atau agen. Di dalam teori agensi masalah kontrol untuk organisasi terlihat dari pandangan pemilik atau investor dan stakeholder eksternal seperti penanggung asuransi, kreditor, dan investor yang potensial. Perhatian utama dari teori ini fokus kepada hubungan antara pemilik yang disebut prinsipal dan manajer yang disebut agen. Teori ini fokus kepada cara dari pengontrolan perilaku agen untuk menjamin bahwa kepentingan dari prinsipal adalah diri ini. Ya, saudari Umi, cukup jelas teori agensi. Jadi, di dalam perusahaan ada yang namanya manajer, ada yang namanya pemilik, owner. Perhatian dari teori ini adalah fokus kepada hubungan di antara keduanya. Jadi, dalam ini bagaimana menjamin bahwa kepentingan dari pemilik harus selalu terlindungi. di sini perilaku dari manajer atau agen harus dikendalikan sedemikian rupa. Ini harus ada fokus kepada cara pengontrolan. Harus ada jaminan intinya. Silakan dilanjutkan. Baik. Selanjutnya, ada variasi strategi kontrol. Eisenhardt mengusulkan bahwa ada variasi dari strategi kontrol yang sesuai untuk organisasi. Yang pertama itu, mendesain strategi yang sederhana dengan menciptakan kerja yang rutin sehingga membuat perilaku dapat diobservasi dan untuk memberikan penghargaan berdasarkan perilaku. Yang kedua, mendesain strategi yang lebih kompleks. Itu menciptakan kerja yang menarik dan investasi di sistem informasi atau sistem anggaran belanja, audit, dan lain-lain. Berguna agar agen memperoleh pengetahuan tentang perilaku dan memberikan penghargaan berdasarkan perilaku itu. Yang ketiga, mendesain strategi lebih kompleks lagi. Itu menciptakan pekerjaan yang menarik tetapi menggunakan skema evaluasi yang lebih mudah. Misalnya keuntungan penghasilan dan memberikan penghargaan berdasarkan hasil dari evaluasi. Dan yang keempat, menjauhi tekanan pada evaluasi pelaksanaan dan fokus kepada penghapusan kepentingan yang semula meningkatkan kebutuhan akan evaluasi melalui penggunaan seleksi, training, dan sosialisasi. Ya, Saudari Umi, di sini ada variasi strategi kontrol. Setidaknya di sini ada empat variasi. Yang pertama, mendesain strategi yang terhana, kemudian mendesain strategi yang lebih kompleks, kemudian mendesain strategi yang lebih kompleks lagi. Dan yang berikut, menjauhi tekanan pada evaluasi pelaksanaan dan fokus kepada penghapusan kepentingan. Dalam hal ini menyangkut bagaimana meningkatkan kebutuhan akan evaluasi, tentu saja melalui beragam cara, diantaranya seleksi, training, dan sosialisasi. Silahkan dilanjutkan. Baik, selanjutnya yang ketiga itu teori pasar, birokrasi, dan plan. Teori pasar, birokrasi, dan plan ini adalah teori perbandingan pasar, birokrasi, dan plan sebagai bentuk kontrol organisasi. Yang pertama ada pasar. Kontrol pasar mengambil tempat melalui kompetisi. Ketika organisasi ikut serta di dalam pasar bebas, harga dan keuntungan dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengontrol perlaksanaannya. Misalnya organisasi yang mempunyai pengeluaran lebih rendah dapat diperkirakan menghasilkan harga yang lebih rendah dan dapat berkompetisi lebih efektif. Yang kedua ada birokrasi. Birokrasi menyadarkan diri kepada kombinasi dari aturan-aturan, prosedur, dokumentasi, dan pengawasan pada pencapaian kontrol. Fokus dari sistem ini berdasar pada penstandaran atau pembakuan perilaku. Kontrol birokrasi ini tergantung pada eksistensi dari hirarki legitimasi dari otoritas kepada pengelolaan mekanisme birokrasi. Saudari Umi, teori pasar, birokrasi, dan klan. Menyakut pasar, tadi sudah dijelaskan, pasar itu ajang kompetisi. Organisasi, terutama organisasi bisnis, akan berkompetisi di pasar bebas, yang menjadi alat evaluasi antara lain harga dan keuntungan. Termasuk bagaimana mengontrol pelaksanaan berlangsungnya kegiatan organisasi. Ada catatan di sini organisasi yang punya pengeluaran yang lebih rendah. Ini pengeluaran diperkirakan akan menghasilkan harga yang lebih rendah dan dapat berkompetisi lebih efektif. Jadi menekan harga menekan harga, tapi jangan sampai menekan upah buruh. Ini bukan pilihan yang tepat untuk berkompetisi di pasar. Jadi jangan sampai dikenal sebagai negara dengan buruh yang upahnya rendah. Nah itu dihindari. Jadi jangan dijadikan alat untuk berkompetisi walaupun faktanya demikian. Banyak investor datang dari negara-negara Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ke Indonesia, karena dianggap memiliki tingkat upah buruh yang rendah. Ini tentu saja bukan pilihan yang menyenangkan. Ada yang lebih rendah lagi nanti pindah lagi misalnya ke Kamboja, ke Vietnam, dan sebagainya. Kemudian birokrasi di sini. Jadi menyekut birokrasi tentu bagaimana menyandarkan kepada kombinasi dari aturan, prosedur, dokumentasi pengawasan, pada pencapaian kontrol. Di sini sistem birokrasi berdasarkan pada standar pembakuan perilaku. Jadi di sini juga ada penjelasan bahwa kontrol birokrasi tergantung pada eksistensi dari hirarki legitimasi dari otoritas kepada pengelola mekanisme birokrasi. Bagaimana pihak otoritas untuk bidang-bidang tertentu yang memberikan legitimasi perizinan dan sebagainya. Silahkan dilanjutkan. Baik. Selanjutnya ada klan. Nilai kultural normal dan harapan menyediakan mekanisme utama dari kontrol kepada organisasi yang menggunakan kontrol klan. Contoh dari kontrol klan itu yaitu organisasi dengan jumlah profesional yang banyak karena para profesional disosialisasikan kepada norma dan harapan dari profesi mereka dengan tingginya dan komitmen profesional mereka dan perhatian kepada reputasi mereka dalam profesi membantu untuk mengontrol periwaku mereka. Ya saudari Umi cukup jelas ya klan nilai kultural norma harapan disini menyediakan mekanisme utama dari kontrol kepada organisasi yang menggunakan kontrol klan disini organisasi tentu ada yang memiliki profesional ada yang sedikit ada yang banyak dan disini profesional disosialisasikan kepada norma dan harapan dari profesi mereka dengan tingginya komitmen profesional mereka jadi setiap profesi itu ada komitmennya setiap profesional itu harus berkomitmen terhadap antara lain bagaimana menjaga reputasi sebagai profesi tertentu misalnya di kalangan insinyur bagaimana menjaga reputasi keinsinyurannya bagaimana menjaga keprofesionalannya jadi ini harus ada pengendalian termasuk mengendalikan diri sendiri mengontrol perilakunya sendiri jadi seorang profesional harus profesional siapa yang mengontrolnya terutama dirinya sendiri bahwa dirinya sebagai seorang insinyur misalnya yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya kegiatan industri dan sebagainya juga untuk profesi-profesi yang lain silahkan dilanjutkan selanjutnya terdapat kesimpulan dari ketiga teori kontrol masa modern pengaruh kebudayaan sebagai suatu sistem nilai dalam suatu organisasi modern amatlah kuat nilai-nilai yang diacu bersama dalam suatu organisasi modern menjadi model bagi seluruh anggotanya hal ini juga berfungsi sebagai suatu sistem kontrol yang kuat bagi organisasi dan pola seperti ini adalah pola yang ada dalam suatu organisasi atau kelompok sosial yang bersifat tradisional ya saudari Umi disini ada dari tiga teori kontrol masa modern jadi memang disini pengaruh kebudayaan sebagai suatu sistem nilai begitu kuatnya terhadap organisasi modern bagaimana budaya di Jepang pengaruhnya terhadap organisasi termasuk perusahaan atau bisnis yang ada di Jepang sangat kuat sekali begitu pula di Korea Selatan di Cina misalnya sangat erat bagaimana budaya perusahaan berkaitan dengan budaya setempat jadi ada nilai-nilai yang diacu bersama oleh organisasi modern juga seluruh anggotanya dan ini memang menjadi semacam sistem kontrol yang kuat bagi organisasi kemudian juga disini memang ada hal-hal yang kelompok sosial yang bersifat tradisional tapi tetap ada pengaruhnya terhadap organisasi jadi budaya itu ada budaya yang menyangkut masyarakat menyangkut bangsa juga ada budaya perusahaan dan ini ternyata saling berkaitan bahkan menjadi semacam model atau alat kontrol untuk berlangsungnya kegiatan organisasi yang lebih baik masih ada Sudari Umi silahkan lanjut sudah tidak ada Pak sekian presentasi dan penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Sudari Umi ya atas pemaparannya tadi yang digunakan referensinya apa coba tadi di slide terakhir nah ini dari Adi Prasetyo ya dari referensinya dari Adi Prasetyo 2013 ya terima kasih Sudari Umi terima kasih Pak Mirsa dimanapun berada mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk kelangsungan organisasi termasuk organisasi perusahaan atau bisnis ya terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih